Intro Setelah 2 minggu lalu, Trent Alexander Arnold dibuat menderita oleh pemen Jepang Mitoma. Malam tadi, kembali dipertemukan dalam ajang Eva Cup. TAA sepertinya benar-benar tahu jika ia jauh dari kata cukup untuk bisa menghentikan dribbling dari Mitoma. Ia pun akhirnya digantikan Jurgen Klopp yang tak ingin TAA terus-menerus jadi bulan-bulanan Mitoma. Dan inilah Profesor dribbling Kauro Mitoma. Kauro Mitoma terus-menerus mencuri perhatian para penggemar sepak bola dunia. Pemain yang baru saja memulai debutnya di Liga Inggris pada awal musim ini berhasil membuat Liga Premier Inggris terguncang. Dengan haksi-aksi dribblingnya yang di atas rata-rata. Termasuk fullback kenamaan Trent Alexander Arnold yang berulang kali ya buat menderita saat berhadapan satu lawan satu di atas lapangan. Memilih untuk menunda karir sepak bolanya dengan menyelesaikan studinya di pergeruan tinggi terlebih dahulu. Tesisnya soal teknik menderibling bola yang ia kerjakan sepertinya memberikan pengaruh besar dalam performanya di atas lapangan. Pemain 25 tahun ini menjadi sangat sulit dihentikan. Dimana hal itu dibuktikan dengan statistiknya sebagai penggiring bola terbaik di PL saat ini. Ya, statusnya sebagai pendribling terbaik di PL sendiri. Membuat banyak pemain menderita tak kalah harus berhadapan satu lawan satu dengannya. TAA salah satunya. Usai dua minggu lalu, dipermalukan dalam laga di Premier League yang mempertemukan Liverpool menghadapi breakdown. Malam tadi, kembali dipertemukan di ajang Eva Cup, posisi Mitoma dan TAA menuntut keduanya untuk kembali berduel. Dimana hasilnya, Mitoma pun berulang kali melewati TAA dengan mudah. Sebelum akhirnya, pelatih Liverpool Junkin Klopp mengganti anak kasunya tersebut dengan James Milner. Yang juga gagal, menghentikan Mitoma yang pada akhirnya menjadi penentu kemenangan breakdown malam tadi. Ya, setelah dikalahkan breakdown dengan skor 3-0 dua minggu lalu di ajang Premier League malam tadi di ajang Eva Cup, Liverpool. Akhirnya kembali kalah dengan skor 2-1 yang membuat mereka terlempar dari kompetisi Eva Cup. Mitoma adalah bintang kemenangan breakdown. Bermain penuh selama 90 menit, Raja Dripping Liga Primer Inggris ini berhasil mencatat 57 sentuhan dengan bola. Dengan 9 percobaan dripping dan 6 kali sukses diantaranya. Memenangkan 8 dari 12 duel, membuat 1 kepas dan tentu saja 1 gol. Di menit-menit akhir yang memastikan kemenangan Brayton atas Liverpool. Kekalahan duel trend Alexander-Arnold menghadapi Mitoma sendiri. Nah, membaknya membuat ia cukup kesal. Digantikan Klopp bahkan sebelum 1 jam pertandingan di lapangan, THA keluar dengan raut wajah tak senang begitu pun saat berada di bench pemain Liverpool. Sebaliknya Mitoma yang berhasil menjadi kunci kemenangan breakdown malam tadi. Menuhai banyak bujian. Ya, menariknya performa atau kelebihan Mitoma dalam hal menggiring bola tak terlepas dari tesis yang ia ambil saat menyelesaikan studi di universitas. Mitoma diketahui menyusun sebuah tesis yang membahas tentang teknik mendribbling dalam sepak bola. Dirinya berupaya memecahkan jawaban yang akurat mengenai teknik melewati lawan. Penelitian ini menggunakan kamera GoPro yang dipasang di kepalanya. Untuk merekam gerakan mendribbling. Berbagai hipotesis disusun. Lalu Mitoma merumuskan teknik mendribbling yang paling tepat. Hasilnya, Mitoma membuat sebuah kesimpulan. Bahwa teknik gravitasi berperan penting dalam menentukan momen dribling yang tepat. Mitoma juga menilai bahwa pemain yang punya dribling yang baik lebih memperhatikan lawan dan ruang. Daripada melihat bola di bawahnya. Aku sadar menggeser pusat gravitasi lawan menjadi kuncinya. Jika aku bisa menggerakkan tubuh lawan, aku menang. Ungkap Mitoma dikutip dari The Athletic. Berkat penelitian yang ia ambil itulah. Saat ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, Mitoma berhasil menjadi penggiring bola terbaik di Liga Primer Inggris. Bahkan, menurut Jukweka, Mitoma memiliki 9 take-on di kotak penalti terbaik di 5 Liga Top Eropa bersama Lionel Messi. Hal yang sekali lagi, membuat winger kiri tim Brickton ini begitu mengagumkan. Ya, jadi itulah cerita bagaimana dribling Mitoma yang diperoleh dari kajian ilmiah berhasil membuat fullback seperti Trent Alexander-Arnold berulang kali yang bermalukan. Sebelum akhirnya jadi kunci kemenangan Brickton back-to-back atas Liverpool. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.